Sampai jumpa di video selanjutnya Ini kita terputus karena jawaban dari para menteri akan disampaikan setelah Jumatan Tapi dari semua yang sudah disampaikan sejak pagi tadi keterangan dari para menteri Bu Siti melihatnya seperti apa? Kita mulai pagi mendengarkan pembahasan yang disampaikan oleh dua menko dan dua menteri Dan isunya sungguh sangat luar biasa Jadi isunya itu adalah isu yang sangat krusial karena menyangkut masalah bansos Ada tiga kata kunci kalau menurut saya Jadi ada birokrasi pemerintah dalam hal ini bansos gitu ya Dan juga rakyat yang mendapatkan bansos Apa yang dijelaskan tadi itu ya menurut saya Baik oleh Pak Menko, Dua Menko maupun Bu Menteri gitu Itu memang ya seperti nggak ada masalah gitu ya Jadi secara normatif gitu ya penjelasan tadi itu clear Siapa menjalankan apa, tupoksinya apa sebagai menko Baik sebagai menko PMK maupun menko perekonomian Demikian juga dengan Ibu Mulyani yang adalah Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan Juga Ibu Mensos Tapi kan masalah yang sudah disampaikan sejak beberapa hari ini adalah Bansos ini apa yang salah dengan bansos ini kan gitu Karena tidak bisa dilihat hanya ansih gitu ya Bansos sebagai bantuan sosial kepada masyarakat Itu fine, nggak ada masalah Memang negara harus hadir melalui bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang tidak beruntung Wajib hukumnya, tidak ada masalah Tapi ketika itu baunya sangat gitu ya Ada politisasi bansos gitu ya Ada tarikan-tarikan politik apalagi memang menyongsong pemilu Nah ini yang dipertanyakan Semestinya gitu ya Dua Menko dan Dua Menteri tadi itu Menjawab, menjelaskan dengan sangat gamblang Apa beda ketika dilakukan dengan tanpa pemilu dan pemilu Mengapa ketika mau pemilu detik-detik menjelang katakan tanggal 14 Februari itu Begitu gencarnya gitu kan Gencar dan katakan langsung gitu ya Bisa dirasakan itu Kalau nuansanya sedikitnya Seperti kayak Mendongkrak elektoral Kalau tidak Maka itu yang harus dijelaskan Tidak hanya normatif Jadi tadi tidak terjawab ya Bu ya? Belum, belum Mungkin karena belum ada tanya jawab Sudah ada pertanyaan dari para hakim MK Tapi ini karena break Jadi belum ada penjelasan Belum ada jawaban yang sangat clear Baik dari Pak Muhajir Dari Pak Erlangga Maupun dari Ibu Mulyani dan Ibu Risma Burisma ya Burisma Nah Burisma ini juga termasuk sosok yang sangat dipertanyakan gitu ya Perannya itu apa? Iya katanya dia bilang juga sepertinya kok Dia padahal Menteri Sosial Tapi kok kayaknya gak ada di dalam cakupan pembagian Bansos ini Dan itu ditanya oleh Pak Hakim Konstitusi Profesor Arief Hidayat Nah ini yang belum dijawab Jadi kita masih menunggu Kita belum berkesimpulan Bahwa itu masih ditatara normatif Tapi yang kita inginkan menjawab langsung Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah disampaikan baik oleh pemohon 01 Maupun pemohon 02 Eh 03 maksud saya Dan itu sudah digarisbawahi kembali Atau di stressing Atau di emphasizing Ditekankan kembali Oleh semua hakim MK Yang 88nya tadi itu juga Mempertanyakan kembali Karena kalau lihat formulasi pertanyaannya Dari ke-8 hakim ini Sebenarnya lengkap A sampai Z Yang juga dipertanyakan oleh masyarakat gitu Kayak tadi Terakhir yang saya ingat adalah Ada peta yang menunjukkan Kok ke tempat-tempat ini Ada hubungannya dengan elektabilitas Lalu juga tadi banyak yang disasar adalah Menko Erlangga Karena ada kaitannya dengan Golkar Tapi Ibu Siti kalau melihat dari Berkaca dari keterangan empat menteri Kira-kira nanti Prediksinya nih Ibu Akan normatif lagi kah Jawabannya dengan Pertanyaan-pertanyaan dari para hakim Ini menarik ya Jadi kita tidak bisa melihatnya Sepenggal-sepenggal Ini harus kontinem Ketika itu menyangkut birokrasi Bahwa menteri ini adalah Pembantunya presiden Dalam birokrasi sifatnya itu Sangat hirarkis Sangat top down gitu ya Tidak mungkin Dua menko dan dua menteri ini Akan hadir gitu ya Undangan ini kalau tidak diendorse Di okekan oleh pak presiden gitu ya Ketika diberikan Istilahnya dukungan Atau diiyakan Silahkan hadir di Mahkamah Konstitusi Itu berarti tahu Apa yang harus dilakukan Karena pembantu presiden ini Adalah menjalankan Programnya presiden Maka sebetulnya Sebetulnya ini ya Dengan sistem demokrasi Partisipatoris Mbak Riri Dimana presiden dan wakil presiden Dibilang langsung oleh rakyat Maka sebagai pemegang Otoritas tertinggi Bidang eksekutif Pak presiden ini Mempertanggungjawabkan langsung Kepada rakyat Itu Karena dari rakyat Oleh rakyat untuk rakyat Resikonya bukan kepada MPR Kepada rakyat Oke Karena yang memilih bukan MPR MPR bukan lembaga tertinggi negara lagi Bukan lembaga tinggi negara lagi Dia adalah lembaga tinggi saja Yang memilih langsung presiden Dan wakil presiden Adalah rakyat Nah ini yang harus dipertanggungjawabkan Ujung-ujungnya bukan pembantu nanti Ujung-ujungnya harus memang presiden Mengapa membuat satu keputusan Dimana gitu ya Bansos yang katakan Secara nominal itu Mendadak drastis Meningkat gitu ya jumlahnya Lalu mengapa ditangani sendiri Sehingga muncul peta tadi itu Yang ditontonkan Ditontonkan atau ditunjukkan oleh Prof. Saldi Isra Tadi itu Bahwa ternyata ada titik-titik Bansos yang Ternyata ada korelasi positif terhadap Elektoral gitu ya Baik itu mungkin Pilpres maupun Pilat Karena memang Serentak Berkaitan tentunya Serentak itu ada kotel efek kan gitu Siapa partai yang leading disitu Maka dia yang akan mendapatkan kotel efeknya Dapat dampak positifnya Untuk elektoral Tapi lepas dari elektoral Golkar Yang meningkat menurut saya Memang Golkar punya Katakan gitu ya Kader-kader yang diunggulkan Menjadi katakan caleg-caleg Yang memang Apa ya Dipersiapkan dengan sangat bagus Saya melihat itu Itu yang mungkin Tidak terjadi pada Partai lain gitu ya Tapi Tapi PDI Perjuangan bagus Tentu ya Karena nomor satu gitu Bu Siti Tapi artinya Kalau tadi Aku simpulkan dari Pengamatan Bu Siti Zuro Artinya Apa yang sudah disampaikan Para menteri tadi Di sidang MK ini Ya sudah ACC presiden berarti ya Oh iya Sepengetawan Jadi persentuan disampaikan dulu Nanti baru Berarti ya Kita tidak perlu Berharap terlalu tinggi Dan terlalu besar Nanti dijawaban-jawaban menteri Dari pertanyaan Hakim tadi Saya pikir ada Urusannya ke sana Ada kaitannya ke sana Tidak mungkin Meskipun tidak diberikan Petunjuk yang rigid Gitu ya Presiden tahu Apalagi ini Kepotong Menjadi pembantu presiden Menjadi pembantu presiden Wajib hukumnya loyal Karena dia menjalankan Semua programnya presiden Itu yang dikatakan Berkali-kali oleh Pak Jokowi Jadi menurut saya Jangan mimpi lah Gitu ya Akan mendapatkan Suatu terobosan baru Gitu ya Ungkapan dari Burisma khususnya Dia sebagai Mensos Mungkin tidak tahu Soal itu dan sebagainya Sehingga Menimbulkan perdebatan Pastinya tidak Apalagi ini sebenarnya Juga kalau ngeliatkan Tadi Bu Sri Mulyani Bilang bahwa Menegaskan gitu Kalau ini APBN-nya Ketok Palu kok Sebelum penetapan pilpres Lalu angka Bansos turun Di kementerian sosial Meskipun karena Belanja El Nino-nya Terpisah gitu ya Bu Nah Tapi yang Apakah ini Apa Perlu mendapatkan Sebuah apresiasi Begitu dari masyarakat Karena Para menteri ini Datang Ke ruang sidang Atau ya tadi balik lagi Memang ini semua normatif aja Basa-basi Dari yang terjadi Dalam proses ini Iya Tentu masyarakat itu Tidak tunggal ya Mbak Riri Masyarakat Kalau kita bilang Publik akademis Pastinya Masyarakat kampus Masyarakat kampus Menjadi konsumen utama ini Menjadi konsumen utama Karena kita juga tahu Jauh sebelum Coblosan tanggal 14 Februari Itu yang terjadi adalah Protes yang luar biasa Dari para guru besar Santero Indonesia ini Gitu ya Yang menginginkan Bahwa Pelanggaran etika itu Dihentikan Gitu ya Pelanggaran-pelanggaran hukum Juga dihentikan Gitu Nah ini termasuk Konsennya terhadap Persidangan MK ini adalah Mereka-mereka Yang berpendidikan Pastinya Gitu ya Karena bahasa-bahasa Yang digunakan Dan sebagainya Gitu ya Tapi kita tidak boleh Menutup mata Bahwa Masyarakat Di Pemda Di pemerintah daerah Di daerah-daerah itu Juga ada yang paham Pasti gitu ya Bahwa mereka juga Mengenyam pendidikan Di perguruan tinggi Kita harapkan Mereka juga Memahami Tapi yang betul-betul Di level Grassroot Penerima Bansos tadi itu Saya tidak yakin Mereka Dalam posisi Yang seperti Kita konsen Kita ini betul-betul Prihatin Karena Bansos Ini ya Berkaitan dengan Birokrasi Jadi kalau sudah Dikelola oleh Birokrasi Itu pastinya Apa ya Jalinanya itu Mulai atas Sampai bawah itu Runtun Bagus sekali Gitu ya Jadi mengikuti Tentunya Jadi tidak Kacau dia Maka ini yang Sebetulnya Kalau kita bicara Birokrasi kita Birokrasi kita Ini kan gampang Diintrusi oleh Kekuatan politik Politisasi Birokrasi terjadi Setiap pemilu Dan setiap Pilkada Maka kapan Kita menghentikan Antara lain Sidang ini Mengingat Mengharapkan Kita itu Memutus mata rantai Politisasi Yang seperti ini Baik politisasi Birokrasi Maupun politisasi Bansos Supaya ada Efek jerah Siapapun Tidak bisa Seolah-olah Tidak akan Diurus sampai Tuntas Atau Divinalkan Semua pelanggaran Etika maupun Pelanggaran Hukum itu Maka Inilah saatnya Kita Mau take off Sebagai negara Bangsa itu Menyongsong 2045 Indonesia Kita harus Memberikan Legasi Pada Kaum Millenial Bahwa Generasi-generasi Sebelumnya ini Sudah membangun Etika yang bagus Etika pemerintahan Yang tidak Menghalakan Semua cara Itu Kalau kita Nanti Di MK Ternyata Seolah-olah Fine-fine Saja Tidak ada Masalah Apa bedanya Dengan bawah Slu kemarin Yang hanya memberi Teguran-teguran Ringan Dan dianggap Tidak ada Pelanggaran Ini prosesnya Panjang Mahal Butuh Anggaran Besar Mendatangkan Empat menteri Sampai ke Sidang Mahkamah Konstitusi Pesannya adalah Kedepan ini menjadi Pebelajaran Untuk Proses demokrasi Di Indonesia Tapi Pertanyaan terakhir Saya Bu Berarti Kalau Bu Siti Melihatnya Jawaban menteri Ini Tidak Bisa Menjawab Dari permohonan 01 dan 03 Ini termasuk Empat menteri Ini Harus Menjawab Meyakinkan Tidak hanya 01, 02, 03 Tapi juga Masyarakat luas Dan wabir khusus Juga Hakim Mahkamah Konstitusi Karena Nanti Yang akan Dipertimbangkan Terakhir Ini juga Termasuk Semua penjelasan Masukan dari Para Empat menteri Ini Bahwa Bansos itu Sebetulnya Tidak dipolitisasi Atau Tidaknya Jadi menurut saya Jangan lupa Ya Baik Bu menteri Dua menteri Maupun Bapak koordinator Menteri Menko Kita harapkan Betul-betul Memberikan pencerahan Karena Tadi itu Pak Arief Hidayat Mengatakan Ini ditonton Dalam negeri Dan luar negeri Dan juga Ini adalah Literasi politik Edukasi politik Kita Edukasi kepada Semuanya Maka Kalau tidak Terjadi Pencerahan Artinya Seolah-olah Tidak ada Masalah Tetap saja Penjelasannya itu Terkesan Defense Mechanism Jadi bertahan Untuk mengatakan Memang tidak ada Masalah Sebetulnya Semuanya kita jalan Koordinasi jalan Anggaran juga sesuai Dengan kesepakatan Legislatif Eksekutif Itu Normatif Lagi Karena Yang menuntut Pemohon ini Memegang Yang namanya Fakta-fakta hukum Fakta-fakta hukum Itu yang harus Dijelaskan oleh Eksekutor Eksekutif Eksekutif kan eksekutor Mereka yang lebih tahu Ketika nanti Menjawab Jam 1 Nanti Ini kan Pastinya Semua masyarakat Karena hari ini Hari terakhir Itu akan Memantengin Televisi Ataupun Live streaming Apa yang akan Diberikan jawaban Kepada Mahkamah Konstitusi Karena memang Nanti tidak ada Tanya jawab Antara mungkin Pemohon Dengan menteri Maka tolong Mahkamah Konstitusi Hakimnya Delapan hakim ini Menggunakan Waktunya Secara maksimal Secara efektif Dan secara produktif Sampai Menghasilkan Bukti-bukti Hukum Tadi itu Fakta hukum itu Betul-betul Ternyata sinkron Kan gitu Bukan kok Malah seolah-olah Tidak ada apa-apa Kita nantikan Nanti jam 1 Bu Untuk jawaban Dari 4 Menteri Ke Majelis Hakim Terima kasih Bu Siti Suruh Sudah bergabung Terima kasih Sama siang Terima kasih